Di Mekah rumah sakit begitu sepi, inilah rahasia mengapa di Mekah rumah sakit sangat sepi dan jarang sekali pasien yang datang. Ada seorang dokter membuka klinik di Tanah Suci Mekah, selama 6 bulan berpraktek tidak ada seorang pasien pun yang datang untuk berobat, hingga beliau merasa heran apakah orang-orang di sini tidak pernah sakit. Akhirnya beliau mendapati jawabannya dari salah seorang muslim di sana. Ia mengatakan, bila kami sakit, ikhtiar pertama yang kami lakukan ialah sholat dua rakaat dan memohon kesehatan kepada Allah SWT. InsyaAllah kami akan sembuh dengan izinnya dan kasih sayangnya. Jika kami belum sembuh, kami melakukan ikhtiar kedua, yaitu membaca Al-Fatihah dan surat-surat lainnya, jipkan pada air dan diminum, dan Alhamdulillah kami akan sehat. Inilah rukiah untuk diri sendiri. Tetapi jika kami juga belum sehat, kami lakukan ikhtiar yang ketiga, yaitu bersedekah, dengan niat mendapat pahala kebaikan, dan dijadikan jalan penyembuh sakit kami. InsyaAllah kami akan sembuh. Kalau kami tidak sembuh juga, kami akan temukan ikhtiar yang keempat, yaitu banyak-banyak istighfar, untuk bertawbar. Sebab Nabi Muhammad SAW memberitahu kami, bahwa sakit adalah salah satu sebab diampuninya dosa-dosa kita. Jika belum sembuh juga, berulah kami melakukan ikhtiar yang kelima, yaitu minum madu dan habatu saudah. Dan jika belum sembuh juga, kami melakukan ikhtiar yang keenam, yaitu dengan mengambil makanan herba, seperti bawang putih, buah tin, zaitun, kurma, dan lain-lain, seperti disebutkan dalam Al-Quran. Dan Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Jika belum sembuh juga, berulah kami ikhtiar yang ketujuh, yaitu pergi ke dokter muslim yang soleh. InsyaAllah kami akan diberi kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla.